Intro Meriakan Imlek Sekolah Tiga Bahasa Putra Harapan, Pua Skul Purwokerto mengadakan Mokaf Noodle Cooking Competition tingkat SMK SMA Kebupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mokaf dipilih untuk memperkenalkan kuliner warga Tionghoa yakni mie berbahan dasar Mokaf. Nah seperti apa menariknya? Berikut selengkapnya untuk Anda. Sekolah Tiga Bahasa Putra Harapan, Pua Skul Purwokerto mengadakan Mokaf Noodle Cooking Competition tingkat SMK SMA Kebupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan diikuti ratusan peserta dengan memperbutkan Piala Wakil Bupati Banyumas pada Sabtu 28 Januari 2023. Ketua Ayasan Putra Harapan, Pua Skul Yudi Suntanto mengatakan bahwa kegiatan bertujuan untuk memeriakan IMLEC dengan tema Merajut Persatuan Melalui Seni, Budaya, dan Kuliner Tionghoa. Kompetisi memasak mie dengan bahan Mokaf dipilih dikarenakan mie di Indonesia sudah membudaya dan dikonsumsi banyak orang. Dari Tiongkok sendiri mie juga sudah membudidaya namun dengan bahan dasar berbeda yakni Mokaf. Kompetisi ini juga bertujuan untuk mempromosikan kuliner negeri Tiongkok yakni mie berbahan dasar Mokaf. Acara penyambutan IMLEC untuk acara kita sungguhkan budaya, khususnya budaya Tionghoa yang untuk kita sajikan kepada masyarakat disini ikut bergembira, berliah. Kenapa Mokaf ini Pak? Mokaf itu Mokaf? Mokaf itu Mokaf kita lombahkan karena Mokaf adalah bahan dari singkok yang memang telah dihasilkan dari petani-petani, petani banyak mas, supaya bisa lebih dikembangkan lagi. Dan kenapa dengan ini perlombaan memasak bakmi ya? Karena bakmi itu merupakan suatu makanan ya yang sudah membudaya tidak lepas lah sehari-harian memulai masyarakat kita di Indonesia. Yang asal mulai dari Tiongkok juga ya yang sudah begitu merekat kepada kehidupan disini. Para peserta yang mengikuti kompetisi berjumlah ratusan siswa dari SMA, SMK, Sebanyumas. Mereka diberi waktu sekitar 45 menit memasak mie dengan varian berbeda. Terdapat salah satu peserta bernama Reva Indah asal SMA Negeri 2 Purwokerto mengaku senang dapat perkreasi dalam kompetisi ini. Hal itu karena di Indonesia sendiri, mie biasanya tidak menggunakan Mokaf akan tetapi menggunakan tepung beras. Saya Reva Indah putri sini di program SMA Negeri 2 Purwokerto. Ini kan ada gelar lomba masakan berbahan mokaf atau tepung metela. Menurut kamu sendiri kayak apa ini? Saya sangat excited dengan adanya pemotan mie mokaf atau mie dari berbahan dasar SMA, karena di Indonesia kan kebanyakan makan berbahan dasar beras atau apapun itu. Mungkin bahkan dari mie pun bahan dasarnya itu beras. Jadi dengan adanya mie mokaf ini berbahan dasar SMA, kita bisa memiliki manajer keluar dari ekspor berat atau segala macamnya. Jadi dengan adanya mie mokaf ini, kami bisa mengkreasikan. Dan kami juga sebagai SMA di Indonesia juga bisa berkreasi dengan mengenai mie atau dengan berbahan macam mie. Jadi tidak hanya dengan mie goreng, mie rebus, tapi dengan berbagai macam makanan yang lainnya juga seperti ini. Melalui acara ini, Puhuaskul ingin merajut keberagaman sebagai akar persatuan dan membangun semangat toleransi yang senantiasa tercapainya hidup damai di antara sesama manusia. Khususnya budaya, seni, dan kuliner Tionghoa yang lebih dapat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan. Terima kasih.